Halo guys, balik lagi bersama gue William di Peanut Butter Production Nah, hari ini gue sedang berada di sebuah hotel yang tempat tinggalnya anak sultan kalau lagi di Bali Lebih tepatnya kita ada di Nusa Dua ya hotelnya Dan nama hotelnya adalah Apurva Kempinski Bali Nah, dari namanya Kempinski kalian pasti udah tau ya ini hotel bintang 5 yang ada disini gitu Biasanya orang kalau sedang berlibur di Bali dan nginepnya di area Nusa Dua ini Contohnya seperti di Apurva ini Mereka sepertinya lebih banyak ngabisin waktu di area hotelnya gitu dibanding ke luar gitu Karena memang hotelnya ini udah luar biasa banget fasilitasnya Dan kayaknya sayang gitu ya kalau kita udah nginep di hotel seperti ini Lalu kita lebih banyak ada di luar gitu Tapi ya itu kan tergantung selera travel kalian gitu ya Nah, hari ini gue mau kasih lihat Apa sih yang bakal kalian dapetin Dan seperti apa sih hotelnya Bentuknya, ruangannya, seperti apa Oke, kalian ikutin gue terus Gue akan satu-satu review buat kalian Nah, untuk kalian tau hotel ini tuh dibangun di atas Atas tebing Jadi kalau kalian ingat video kita waktu kita nge-review Nyang-nyang beach, nah itu kan kita ada asalnya dari atas tebing Kemudian kita turun ke bawah, jauh banget turunnya ya Dan hotel ini sebenarnya dibangun di landscape yang sama Jadi di bagian atasnya itu ada lobby yang tadi gue kasih lihat Keren banget kan lobbynya Kemudian intinya kita turun ke bawah Untuk mencapai area penginapan dan kolam renang dan juga pantainya Dan platform ini, ini adalah best view dari hotel ini Kayak gini Oke banget kan guys bentuknya Nah, jadi kalau kalian lihat hotel ini Kalian bisa lihat di bawah sana Jadi gue posisinya ada di atas tebing Dan di bawah sana adalah lokasi kolam renang dan juga penginapan Jadi di area-area sebelah kiri disitu Di gedung sebelah kiri disitu Dan di gedung sebelah kanan disini Ini adalah area untuk penginapannya ya Tapi memang ada juga area penginapan di area yang di bawah dari lokasi gue berdiri ini Nah, seperti yang kalian lihat di bagian ini Ini juga adalah area-area penginapannya guys Jadi tampilannya keren banget dan kamarnya keren banget Nanti akan gue tunjukin bentuk kamarnya seperti apa Nah, jadi ini kalau kalian lihat ke bawah Kalian akan melihat tangga yang cukup curam dan cukup panjang ya turunnya Ini sepertinya didesain untuk orang turun Tapi tidak didesain untuk orang naik Karena percayalah Kalian akan sangat ngos-ngosan untuk naik di tangga itu Tingginya kurang lebih ada 12 lantai guys Karena kalau kalian turun dari lobby Kalian menggunakan lift di gedung sebelah sana Dan kalian harus turun ke bawah itu Itu ada 12 lantai gitu ya Jadi, dan nanti di bawah pun Dari area situ menuju area penginapan Disini menyediakan bagi servis Jadi, bentuknya kayak gini ya Jadi, kalian tinggal duduk aja Jadi, ada karyawannya akan nganturin kalian Dan ke tempat tujuan kalian Gitu ya Nah, kalau kalian lihat di depan sana Di bagian dari pantainya Ini pagi-pagi banget ya Kalian lihat di area sini nih Sepertinya ada banyak rawa-rawa Nah, itu sebenarnya nanti semakin siang Itu akan menjadi laut guys Dan kalau kalian lihat di sini Ini ada seperti tanah Yang melintasi di depan di sini Itu sebenarnya dibuat untuk sebagai pemecah ombak guys Jadi, orang-orang yang ada di pantai hotel ini Itu akan merasakan air yang tenang Jadi, nanti begitu Bagian tanah-tanah itu tertutup dengan air laut Itu tenang guys airnya Jadi, itu nggak bisa dipakai untuk surfing Karena ombaknya itu akan segera hilang Begitu terkena bagian dari tanah Yang menjadi pemecah ombak itu guys Nah, kita akan coba turun Dan kita lihat bagaimana sih di bawah sana Yuk Nah guys, gue sekarang udah ada di sekitar tengah-tengah Dari hotel ini Dari tangga yang sangat tinggi ini Nah, ini ada sedikit seperti kolam renang ya Di tengah-tengah area penginapannya Memang di sini konsepnya itu Di bagian depan kamarnya itu Suka ada bagian kolam renang dan tempat-tempat untuk bersantai Ngelihat sunrise seperti yang sekarang kalian lihat di video ini guys Nah, untuk kalian tahu hotel ini juga terkenal Dengan salah satu restorannya Yang cukup viral Itu namanya Coral Restaurant guys Jadi di restoran itu Kita makan di bawah akwarium yang dibuat oleh hotel ini Jadi itu bukan air laut ya Tapi itu adalah akwarium Nah, cuman sayang banget gue gak bisa ke sana Karena jadwal yang padat banget Yang harus gue jalanin selama gue di Bali ini Soalnya hotelnya itu cuman buka dari jam 6 sampai jam 11 malam guys Dan itu pun sebaiknya gue dikasih tahu itu sebaiknya harus reservasi Karena kalau kalian datang walk in Ada kemungkinan kalian gak bisa dapet Karena memang penuh banget guys Yuk kita lanjut lagi ke bawahnya Nah, akhirnya gue udah sampai di bawah nih guys Jadi di sini kalian bisa lihat ya Kolam renangnya Di sini ada beberapa bagian kolam renang Seperti yang kalian lihat tadi dari atas ya Nah, mungkin sebelum lanjut lagi ke sana Gue mau kasih lihat ke kalian dulu kamarnya itu kayak gimana Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, ini adalah bagian kolam renang yang terbesarnya guys Jadi, itu kita dari tebing di atas sana tadi ya Dan kolam renangnya kayak gini Jadi luas banget Dan di setiap sisinya itu ada tempat-tempat yang sama Duduk-duduk bersantai Kayak gini ya Dan ini langsung mengarah ke laut Jadi kalau kalian lihat di daerah sana Langsung ada bagian pantainya Lengkap dengan kursi-kursi dan Payung-payungnya yang belum terbuka itu Nah, yang kalian lihat di sini adalah Sebuah chapel guys Jadi, kalau kalian mau kelihatan seperti anak sultan Beneran, kalian bisa cobain bikin acara di chapel ini guys Yuk, gue kasih lihat dalamnya kayak gimana Nah, seperti yang kalian lihat ya Chapel ini mengarah langsung ke laut Jadi, menghadap ke laut Jadi, kalian bisa bayangin guys Kalau kalian mengadain misalnya pesta Pernikahan di sini Kalian akan mendapatkan view yang luar biasa Tapi tentunya jangan malam-malam ya Nah, ini kira-kira gambar dalamnya kayak gimana ya guys Jadi, bener-bener kalian akan merasakan Suasana sultan di dalam sana Luar biasa guys Oke, setelah berjalan sekian jauh dari lobby sana guys Akhirnya gue sampai di bagian pantainya nih Nah, seperti yang tadi gue ceritain Karena ini masih pagi Jadi, bagian pantainya ini masih Belum ada air guys Jadi, masih becek-becek Dan isinya cuma lumut doang ya Ini perbandingannya Jadi, kalau yang kondisi ini itu adalah Kondisi yang sudah keisi air Seperti kalian lihat Airnya itu sifatnya tenang guys Jadi, di sini kalian bisa Menggunakan permainan air Seperti kayaking gitu ya Karena airnya cukup tenang Dan memang negatifnya adalah Kalian gak bisa main surfing di sini Karena di situ ada pemecah pantai Yang akan membuat kalian Tidak akan bisa menemukan ombak di area sini guys So, selanjutnya Mari kita ke bagian yang juga sangat penting Bagian makanannya guys Yuk Oke guys, ini adalah bagian dari restorannya Yang menyediain sarapannya ya Jadi, gue akan kasih lihat kalian Di dalamnya makanannya itu apa aja Yuk, kita langsung masuk aja Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! video ini dan kita akan kembali dengan video-video kita yang selanjutnya see you on the next video, bye